Kita ke informasi lain pemirsa, sebanyak 25 orang relawan uji klinis vaksin Sinovac terkonfirmasi positif COVID-19. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pembelaan. Menurut Ridwan, dirinya yang juga relawan uji klinis vaksin tersebut mengatakan kabar tersebut jangan disimpulkan sebagai kegagalan uji klinis vaksin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kabar 25 relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang dinyatakan positif virus corona. Menurutnya, kasus ini harus dibedah dan tidak bisa dianggap sebagai kegagalan uji klinis vaksin. Menurut Ridwan, jika yang terpapar relawan, maka harus dilihat dulu jadwal penyuntikannya dan kapan ia terkonfirmasi positif COVID-19. Ridwan, yang juga merupakan relawan uji klinis vaksin, mengatakan jika antibodi vaksin akan muncul 3 bulan setelah penyuntikan vaksin kedua, bisa jadi relawan tersebut terpapar COVID-19 sebelum antibodinya maksimal. Namun, jika ternyata relawan terpapar setelah 3 bulan disuntik vaksin, maka hal inilah yang menjadi pertanyaan. Sebelumnya, dari uji klinis vaksin COVID-19 fase 3 buatan Sinovac yang dilakukan tim risetan, Set Fakultas Kedokteran Unpat Bandung mengkonfirmasi adanya 25 relawan yang dinyatakan positif virus corona setelah mendapatkan penyuntikan kedua. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainews melaporkan.